Halo guys, jangan lupa subscribe ya guys Kalo gak subscribe, Caca sedih nih Hele, sok drama kamu Kamu jangan bilang gitu, Bo Aku beneran sedih loh nih Pokoknya subscribe ya guys Aku tunggu ini Satu, dua, tiga Yeay, thank you guys Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Bang Boy Gaming Oke teman-teman, di video kali ini Bang Boy Gaming, si Caca Dan teman-teman Bang Boy main Roblox Brockhaven lagi Dan di video kali ini guys Kita mau buat video 24 jam serba pink putih di Roblox Brockhaven Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys Supaya aku dan Bo makin semangat bikin videonya Nah, bener banget tuh kata Caca Oke, di video kali ini Bang Boy juga ditemenin sama teman-teman Bang Boy nih Disini ada Sifaras, ada Gocil, ada Ipin, ada Aurel, ada Purple D Ada Abizar, ada Yusuf, ada Nartop, dan ada Wanuzair Oke teman-teman, gak usah berpanjang lebar lagi Sekarang kita langsung mainkan aja gamenya Oke teman-teman, seperti biasa di segmen pertama kita kali ini Yaitu build rumah serba pink putih Nah, nanti akan kita lihat tuh Rumah siapa yang paling cocok dengan warna pink putih Let's go Cac, kita nilai mereka Nah, kita mulai rumah yang pertama Yaitu rumahnya si Nartop Nah, ini dia si Nartop Gaming Bikin rumah yang seperti ini Cac, pink putihnya Menurutmu gimana? Wah, ini sih oke banget Ini pink putih semuanya, Bo Iya loh, dari luar aja pink putih Cuma ada sih garis coklat sedikit ya, guys Oke, kalau gitu kita coba lihat dalamnya sedikit, Cac Apakah ini beneran pink putih? Oh, ternyata di dalamnya tidak terlalu pink putih Karena lantainya ini adalah warna coklat, Cac Terus ini juga coklat, Bo Ya, ini bukan coklat, ini tepatnya itu warna batu bata Nah, itu deh Oke, kalau gitu kita lanjut ke rumah yang kedua Ini rumahnya siapa nih? Oh, ini rumahnya si Ipin tuh pakai kardus kepalanya Nah, kita lihat rumahnya itu kayak gini, Cac Ah, kurang-kurang ada hitamnya tuh Yang bawah juga coklat Ya, kalau pink putih pure sih bakalan nggak ada sih, Cac Otomatis ya ada les-les hitamnya Pasti ada, aku yakin Coba kita lihat dulu dalamnya sedikit Nah, dalamnya ini masih pink putih loh Cuma ya, masih banyak hitamnya juga sih memang Iya kan, lantainya juga coklat Oke, kalau gitu kita lanjut aja ke rumah yang selanjutnya, Cac Nah, di sebelah kiri sini ada rumahnya si Purple D, Cac Nah, ini baru pink putih Wah, ini mah full banget pinknya, Cac, sama putih nih Iya, eh, coba lihat dalamnya, Bo Oke, kita lihat sedikit Oh, lantainya putih sih ini, sesuai tema sih Tapi dalamnya kok nggak ada pinknya ya? Iya, cuma ini doang, dikit pinknya Terus abis itu coklat juga sininya Wah, bener guys, masih banyak coklat juga Ya, nggak jadi, nggak jadi Ya, tapi overall secara luar sih ini paling bagus ya kayaknya ya Iya sih Oke, selanjutnya kita pergi ke sini Ini ada si Abizar, Cac Nah, dia bangunnya warna pink estetik gitu loh Ih, ini pinknya bagus sih Cuma sayangnya ada abu-abunya aja tuh ganggu Wah, banyak itu abu-abunya Coba kita lihat di dalam sedikit Apakah ini banyak pink? Oh, ini keren loh warna-warna pink begini, Cac Iya, bagus dalamnya, Bu Tapi lantainya coklat juga Kayaknya susah cari lantai yang warna putih deh Belum tentu Nanti kita lihat lagi teman-teman kita yang lain di sini Oke, selanjutnya ini adalah rumahnya si Aurel, Cac Wah, ini pinknya bener-bener cuma garis doang loh, Cac Aduh, ini putih abu-abu dengan garis pink namanya Waduh, kayaknya di kesempatan kali ini Aurel nggak bakalan dapat juara, Cac Iya sih, pasti Orang rumahnya pinknya cuma segaris doang kayak gitu loh Oh, lebih banyak abu-abunya Yaudah lah, kita skip Kita lihat rumahnya si Faras, Cac Nah, ini pink putih yang pink malah cuma karpetnya doang di dalam Ini sama aja, ini kayak si Aurel emang jodoh mereka nih Ini malah nggak ada putihnya, Cac Abu-abu semua ini Bener, ada buah putihnya garis Nah, ini mah garis jalan ya Bukan itu loh, lampu-lampu itu loh Oh, iya bener banget Yaudah lah, kalau gitu kita nilai rumah temen kita yang ada di atas, Cac Let's go Nah, selanjutnya disini ada rumahnya si Yusuf Ren Si anak semangka ini, Cac Ini tuh ungu, bukan pink lah Bener, aku baru mau protes loh Ini beneran ungu ini, bukan pink ini Aduh Mari kita lihat dalamnya, Cac Let's go Nah, ini baru deril pink putih Ini bagus sih, boleh lah ini rumah Nah, coba kamu lihat Dari semua interior dalam, rumah ini tuh yang paling banyak pink putihnya, Cac Bener, bener, lantainya juga itu putih tuh Bener, guys Nah, let's go, Cac Berarti semua disini rumah udah kita nilai ya Dan kayaknya pemenangnya adalah si gocil ini, Cac Dia desain rumah terbaik nih, pink putih Juara satu kamu ya Bener Yeay Nah, sekarang kita cari juara duanya nih, Cac Siapa nih? Aku kalau luarnya sih suka banget itu yang rumah tabung ya, Boyah Oke, guys Kalau gitu, juara dua adalah rumahnya si Purple D ini, guys Rumah tabung kaca Selamat kamu mendapatkan juara dua Yeay Nah, juara tiganya Kalau begitu kan rumah di bagian bawah ini cuma interior semua tuh Sebenernya yang juara tiga tadi adalah rumahnya si Nartop, Cac Tapi karena Nartop DC Juara tiganya kita berikan saja kepada si Upin Gaming, Cac Yeay Boleh Oke, teman-teman Kalau gitu kita akan ke segmen selanjutnya Yaitu Build Avatar Serbang Pink Putih Let's go Oke, teman-teman Setelah kita mengatur beberapa menit Sekarang avatar aku sudah berubah menjadi pink putih seperti ini Di sini aku pakai kupluk dan juga pakai tas love yang warna pink, teman-teman Karena temanya itu adalah pink putih Dan di sini juga aku kayak gendong boneka-boneka gitu loh Kayak bawa anak Dan di sini aku menggunakan empeng kayak gini ya Seperti bayi-bayi Nah, sekarang kita akan review avatar teman kita yang pertama By the way guys Di sini si Caca itu tiba-tiba hilang Entah dia itu kemana Aku itu bingung juga guys Tapi yaudahlah Kalau gitu kita nilai sendiri aja ya Nah, pertama-tama Di sini tuh ada avatar teman kita Ini adalah si Faras ya Dia cosplay menjadi cewek-cewek sekolah Tapi badannya masih kekar kayak gini guys Ya ampun Kalau menurut kalian gimana nih guys Ini lucu, cantik, atau imut Tulis di komen ya Soalnya penampilannya kayak gini amat guys Aduh, 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 aduh Oke lah, kalau gitu kita sekarang menuju ke orang yang kedua guys Waduh, di sini kok ada momon Ya ampun Momonnya kembar guys Mana yang asli nih Tolong bantu aku guys Momon yang sebelah kiri atau momon yang kanan yang asli Waduh, waduh Apakah ini momon asli guys Tapi kayaknya ini si Aurel sih Soalnya ini kan depan rumahnya Aurel guys Hei, coba kamu ngaku Kamu siapa Ah, ini aku, Bo Caca Waduh, Caca Caca yang mana nih? Yang kiri atau yang kanan? Ayo, tebak yang mana Bentar, bentar, bentar Aku lihat dulu Ini kupingnya sama Mukanya sama Rambutnya sama Wah, tapi yang ini gendut nih Terus kita lihat Oh, ini nih Caca nih Yang ada tasnya nih Kurang ajar kamu ya Gendut kamu ya Aduh, lupa aku copet lagi Hei, kamu nih body shaming ya Ini tuh bukan gendut Ini montok Kamu nih loh Ya sama aja Mau montok, mau gendut mah Ini tapi kamu kok bisa cosplay jadi Momon loh Kamu penipuan Kukira kamu DC, Caca Ya, bisa dong Wah, ini berarti si Aurel ya, Caca Betul Tapi dia lebih mirip sama karakternya Momon Badannya lebih kecil Bener banget Wah, ini Aurel bener-bener niat sih, Caca Bener Oke lah, ini aku anggap keren banget sih Yaudah lah, kalau gitu kita menuju ke teman kita yang selanjutnya, Caca Di sini itu ada si Purple D, Caca Dia cosplay jadi apa lagi nih Waduh, ini kayak orang mau fashion show aja ini si Purple D Ini kayak, apa ya Kayak penari Oh, kayak penari Tapi ya ini pink putih sih Bagus juga sih Bener-bener Yaudah lah, kalau gitu kita lanjut lagi Di sini ada teman kita si Abizar Nah, Abizar ini pake apa belakangnya nih ya, Caca Ini bawa apa dia nih Itu kayaknya senapan deh, Bo Ya ampun, kamu mau berburu apa, Abizar Kamu berburu-buru ngapain Kok buak-buak senapan loh Kayaknya dia mau berburu inilah Apa tuh namanya, Bo Berburu cowok Soalnya dia udah cantik banget Estetik gitu, Bo Oh, bener-bener Ya, kalau dari rambut, topi, dan sebagainya Ini estetik, Caca Tapi ketika kita melihat ke belakang Wah, ini sih kayak orang lagi mau berburu-burung di sawah Bener sih Oke, kalau gitu kita lanjut lagi Sama teman kita yang selanjutnya nih Ini siapa nih? Waduh, Wanuzair kan? Nah, bener Ini Wanuzair Dia bawa-bawa kucing di kepala, Caca Dan pakai pink-pink juga nih Tapi nggak ada putihnya ya Ih, tapi uwu banget itu loh Bajunya gemes Ya, bajunya bagus sih Walaupun putihnya cuma lingkaran doang kayak gini Yang ngebantu putihnya cuma kucing sama rambut itu, Bo Betul Yang lain mah pink semua Apalagi kalau dari belakang Mana pinknya berantakan lagi Ada yang pink muda Ada yang pink agak estetik Gimana ceritanya? Oke guys, kalau gitu kita lanjut lagi ke teman kita yang selanjutnya Yaitu disini si Ipin yang menjadi boneka babi ngepet Ili, serem loh Iya, dikira kalau dia pakai hoodie putih gitu tambah ganteng apa? Nggak ya Dikira kalau dia pakai muka gigi gitu makin ganteng apa? Wih, dia marah, Caca Dia bawa kapa? Awas, Caca Oh, ampun, ampun Iya, ganteng, 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 ganteng Oh, iya, kamu ganteng, kamu ganteng ya Ipin ya Oke lah, pink putihnya mantep Kalau gitu kita lanjut lagi ke teman kita disini Ada si Nartop, Caca Loh, kio, ini Bob Iya, ini karakternya imut-imut si Nartop nih Pink putih juga nih, bagus nih Itu loh, dia minum dot itu loh Nah, itu kayak Caca guys Jadi Caca dulu waktu sampai kelas 5 SD masih minum dot kayak gitu ya Alah, kayak kamu nggak aja, kamu aja SMA masih bawa-bawa dot ke sekolah Eh, siapa bilang? Kamu kira kayak kamu apa? Hmm, nggak ngaku dia Oke guys, kalau gitu kita akan lihat lagi avatar teman kita yang ada di atas sini Nah, tadi siapa disini kalau nggak salah ya? Oh, ini adalah si Yusuf, Caca, kita lihat Waduh, ini mau jadi bayi tapi kok malah mukanya menyeramkan kayak begini, Caca Aduh, itu bayi gede, Bob, serem banget Iya, padahal dia udah bagus, dia pake aksesoris bayi kayak gini loh Wah, coba mukanya imut-imut dikit Iya ya, yaudahlah Caca, nggak apa-apa kreativitas itu berdasarkan masing-masing orang lah Bener sih Oke, kalau gitu kita lanjut lagi, kita kesini ada si Gocil nih, Caca Wah, lucu banget itu bonekanya di belakang Iya, yang lucu bonekanya doang, bajunya nggak sih Oh, bajunya ada itemnya itu, Bob Iya sih, sebenernya nggak apa-apa walaupun ada motif item dikit ya, Caca Tapi kalau kayak gini sih menurutku kurang Kiowo Bener sih, bener, yang Kiowo bonekanya doang Iya Oke, kalau gitu kita sekarang akan tentukan, Caca, siapa juara satu dari build avatar kali ini Let's go Nah, temen-temen, sekarang dari avatar di depan ini yang kita tentukan untuk juara satu adalah si Aurel Yee Karena dia itu paling niat banget ya, Caca, dia cosplay menjadi si Momon, Caca Bener Nah, juara duanya menurut kamu siapa nih di antara mereka ini, Caca? Aku sih suka afanya Abizar Nah, karena si Abizar ini setelannya estetik, guys, kita kasih juara dua dia Yee Nah, juara tiganya sekarang siapa, Caca? Aduh, bingung nih Tapi ini boleh, ini loh yang kuncir dua ini, Bo Oh, si Faraz ini mau jadiin juara tiga ya? Dia putih pinknya, perpaduannya pas loh warnanya Ya, memang sih ya, dari keseluruhan, pink putihnya dia ini yang paling bagus sih, cuma bodinya laki-laki loh Maco, itu dia cewek-cewek nge-jimbo Ah, yaudahlah, guys, daripada kita pusing, si Abizar kita kasih juara tiga Lah, kok Abizar? Eh, maksudnya ini, si Faraz juara tiga, guys, yee Yee Nah, sementara di sini untuk juara favorit, ya itu adalah si Yusuf ini, Caca Dia paling kreatif memadukan antara muka bayi dan kakek-kakek, jadinya kayak gini ya, guys Bener, jadinya serem, tapi oke lah Ya, dia avatar paling kocak gaming, guys Oke, kalau gitu, sekarang kita akan masuk ke segmen selanjutnya, yaitu Convoy menggunakan kendaraan serba pink putih Let's go! Oke, teman-teman, berhubung di sini temanya serba pink, kita akan memutuskan untuk menggunakan sepeda yang seperti ini ya Karena ini warnanya pink putih banget, nih Oke, kalau gitu, sekarang let's go kita konvoy, guys, menggunakan sepeda Nah, punya aku kenceng, nih, Caca Ih, kok bisa sih? Wah, curang Lah, aku kan premium, otomatis kenceng lah Nah, sama lah, aku premium juga Ya, punya aku, aku tune up lagi tuh di kecepatan speednya Nah Eh, tapi aku di belakangku Lah, punya mu mana? Ini aku di depan, ini loh Lah, ini aku di depanmu loh, kok bisa itu tasmu, aku tahu kok Eh Nah, kalau gitu, sekarang cari makanan yang warna pink, apakah ada? Aduh, nggak ada, Bo Waduh, 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 gimana ini? Kalau gitu, Cac, ada minuman warna pink, Cac, di tas kita, Cac, ayo kita cari Oh, benar, benar, ada milkshake Nah, ini dia, guys, kita di sini punya milkshake doang Kalau makanan sih, nggak ada, tapi ya udahlah, nggak apa-apa, guys Yang penting kita di sini bisa minum, ya, Cac Benar Oke, teman-teman, mungkin video Bang Boy, si Cac, dan teman-teman Bang Boy sampai di sini dulu, ya Jika ada salah kata dalam video ini, mohon dimaafkan Oke, see you next time, guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.